Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu Berjumpa lagi dengan saya Gito Kelesengapa Saya akan memberikan tips kepada Anda tentang daun pohon cati dan manfaatnya seperti berikut ini pohon daun cati ini sangat bagus untuk menurunkan perat badan atau untuk diet yang kedua untuk monetaliser supaya menurunkan darah tinggi atau kolesterol dan yang selanjutnya bisa untuk menyembuhkan diabetes dan yang lain lagi untuk menyembuhkan luka pada terjatuh atau kena pisau atau kena pisau dan caranya kalau terluka kena pisau atau jatuh bisa dengan cara diulek atau di blender cukup dengan kasih garam sedikit saja lalu bersihkan terlebih dahulu yang terluka kena jatuh atau lecet bersihkan dengan air hangat atau dengan repanol supaya tidak impeksi dan selanjutnya bisa juga buat diminum seperti teh daun cati karena kita lagi puasa tidak mempraktekan mas bro kita cukup solusinya ini memberikan cara-caranya tipsnya jadi kita tidak mempraktekan mohon maaf kita lagi berpuasa jadi ambil satu lembar ini mas bro kalau buat teh bisa dipotong-potong halus boleh bisa dipotong-potong rada gede juga tidak apa-apa satu lembar saja cukup ini bisa untuk satu lembar ini untuk salu liter air mas bro ini direbus nanti setelah udah kuning warnanya boleh ditambahkan dengan gula batu atau madu atau gula merah terus ditambah garam sedikit saja seujung sendok teh supaya tidak terasa sepet nah itulah ini sangat untuk tadi yang saya jelaskan mudah-mudah teman-teman kita di luar sana kebetulan kita nyari daun misalnya terluka anak kita jatuh atau gimana kita cari pertolongan yang cepat bisa juga dengan daun sirih daun binanghong atau daun jati misalnya terjatuh ini ada daun jati lekas-lekas misalnya lecet kaki anak anda pokoknya yang terdekat yang simpel yang cepat ada daun jati pakai daun jati ada daun sirih pakai daun sirih ada daun binanghong pakai daun binanghong caranya sama mas bro diulek kasih garam sedikit lalu oleskan tempelkan kepada yang luka jadi gak usah ribet-ribet jadi cari yang terdekat pemanya anak kita terjatuh di mana kampung atau di mana buru-buru ada pohon jati ataupun serih atau daun binanghong itu sama seperti itu mas bro kita tidak lulek atau punya kalau bisa pakai mulut kita sendiri juga gak apa-apa itu lebih bagus lebih ampuh pakai mulut kita langsung kita tempelkan kepada yang sakit tapi jangan lupa dilap dulu yang bekas lukanya itu supaya tidak infeksi mudah-mudahan permantauan bagi teman-teman saya yang di luar sana salam sehat selalu selamat menempuh hidup baru yang bagi yang setelah habis menikah dan selamat menunaikan ibadah kuasa yang bagi yang menjalankannya cukup video dari kami mas bro mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman saya tadi penjelasannya kurang lebih mohon maaf bila ada tutur kata yang salah mohon maaf lahir dan tempatin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati